Dan masing-masing kamu di pria dukungan Supaya kamu bertemu tanpa cinta tercari Berdapat hatimu reda tanpa Tuhan berpusat Jangan menunggu firman Berkasih kasih kau Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 1 Thessalonica pasal 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, sesuatu terkasih Orang tua selalu memberikan nasihat kepada anaknya yang akan menikah demikian. Pernikahan tidak pernah tamat untuk belajar. Setiap saat adalah waktu untuk belajar, sehingga tidak ada rumah tangga yang lulus, yang ada hanya rumah tangga yang belajar. Dan ketika kita membaca firman Tuhan ini, ternyata tidak hanya rumah tangga yang selalu belajar. Semua hal. Salah satunya dikatakanlah tentang mengasihi. Adakah diantara kita yang sudah lulus mengasihi pasangannya, mengasihi anaknya, mengasihi orang tua, mengasihi sesama? Atau memang kita akan mengatakan, kasihiku ternyata tidak sempurna. Sehingga kita harus selalu belajar bagaimana itu mengasihi. Dan tentunya kita belajar dari kasih itu sendiri, yaitu Allah. Bapak, Ibu, seharusnya terkasih di kalimat pertama dikatakan tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Mengapa Paulus mengatakan bahwa tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan? Apakah memang kita tidak perlu belajar bagaimana mengasihi saudara? Apakah kita tidak perlu belajar bagaimana mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi adik? Dan ternyata ketika orang tua mengajari kita tentang mengasihi adik, mengasihi saudara, ternyata itu tidak akan membuat kita betul-betul mengenal apa itu kasih. Atau bahkan ketika aturan diturunkan kepada kita, cara mengasihi adalah satu, dua, tiga, dan lain sebagainya. Dan ternyata itu juga tidak menjamin kita menghidupi kasih itu sendiri, terkhusus kasih persaudaraan. Tetapi Paulus berkata, kita belajar kasih dari Tuhan. Karena memang Tuhan sendiri sudah terlebih dahulu mengasihi kita manusia, memberikan yang terbaik, memberikan yang berharga baginya agar kita diangkat. Agar kita menjadi anak kesayangannya. Kasih Tuhan adalah pengorbanan, tanpa mengenal siapa orangnya. Kasih Tuhan itu setia dan sabar. Demikilah ketika kita menyadari besarnya kasih Tuhan, kasih itu juga yang mengajari kita untuk hidup melayani. Pengenalan kita kepada Tuhan itulah yang mengajari kita bagaimana aku mengasihi orangtuaku. Dan ternyata pelajaran kasih mengasihi itu hanya kita peroleh dari Tuhan, tidak dari yang lain. Dan tidak hanya kasih, semua hal. Demikilah manusia tidak diciptakan Tuhan sebagai robot yang mampu bertindak sendiri. Tetapi manusia diciptakan dengan akal dan pikirannya, agar dengan kedekatan kita kepada Tuhan, penyerahan kita kepada Tuhan, kita semakin diperlengkapi untuk melakukan banyak hal. Sehingga manusia tidak boleh terputus dengan Tuhan, manusia tidak boleh mengatakan cukup dengan Tuhan. Tetapi katakanlah bahwa kita selalu belajar dari Tuhan. Dekatlah selalu dengan Tuhan, maka kita akan senakin diperlengkapi. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Darimu Tuhan kami belajar banyak hal berkati kami selalu, Tuhan. Biarlah kiranya akal dan pikiran yang kau berikan kepada kami, dan memperlengkapi kami untuk melakukan banyak hal di dunia ini, terutama untuk mengasihi. Terima doakan dalam nama anak musik Kristus kami berdoa. Amin. Terima doakan semula. Terima kasih.